Pemutaran film sudah ada di Padang sejak 1905, walau sifatnya masih eklusif untuk orang-orang Belanda. Pemutaran film belum berlangsung di bioskop, melainkan di gedung multifungsi tempat berkumpulnya imigran Eropa, seperti edisi World Tunnel, Royal, dan Ons Gendogen. Bioskop-bioskop baru berdiri pada dekade 1920-an. Empat bioskop pertama di Padang, yakni Royal Excelsior Bioskop, Biograf Bioskop, Skabio, dan Sinema Teater, dimiliki oleh pengusaha Cina dan Eropa. Sinema Bioskop adalah sikal bakal bioskop karya. Masa kejayaan bioskop berada pada tahun 70-an, tetapi tidak bertahan lama. Marahnya pembajakan film membuat orang-orang lebih memilih menonton film dengan videotap yang diputar di televisi mereka, atau tetangga mereka. Orang-orang jadi jarang ke bioskop. Bioskop-bioskop pun mulai satu persatu gulung tikar. Dulunya, bioskop yang aktif hanya dua, yaitu Bioskop Karya dan Bioskop Raya. Tahun 2000-an sudah mulai muncul XX1, tapi di Padang XX1 baru hadir di tahun 2016, akhir di pusat perbelanjaan Plaza Andalas. Bioskop Raya bertransformasi menjadi CGV. Hadirnya Transmart di kota Padang menghadirkan XX1 yang baru. Bioskop Karya bentuknya masih sama dengan puluhan tahun yang lalu. Bioskop Karya masih aktif sampai sekarang. Bangunannya masih sama dengan gaya Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.